Baik, kami dari kompok 1 Saat ini saya akan menjelaskan tentang proses konsep Jadi komputer awal adalah Edge system yang menjalankan pekerjaan Diikuti dengan munculnya sistem waktu bersama Yang menjalankan user program atau task Bahkan pada sistem penggunaan tunggal Pengguna mungkin dapat menjalankan beberapa program pada satu waktu Misalnya pengolah kata, browser web, dan paket email Secara informal seperti disebutkan sebelumnya Proses adalah program yang sedang dieksekusi Status aktivitas saat ini dari suatu proses Diwakili oleh nilai penghitung program Dan diisi register prosesor Proses biasanya dibagi menjadi beberapa bagian Itu ada text session Data session Step session Dan step session Saat proses dijalankan Status berubah keadaan proses ditentukan Sebagian oleh aktivitas saat ini Dari proses tersebut Suatu proses mungkin berada di salah satu Status berikut Jadi Jadi Ngebar di bawah ini Menurut saya serikan Tentang program C Dalam memori Menuruti bagaimana bagian-bagian berbeda Dari suatu proses Berhubungan dengan program C Jadi Bagian data global Dibagi menjadi beberapa bagian Untuk data yang di Inisialisasi Dan yang tidak di inisialisasi Bagian terpisah Disediakan untuk parameter ARGC Dan ARGV Yang diteruskan ke fungsi main Berikut Berikut adalah Diagram Status proses Ada New Itu proses yang sedang dibuat Running Instruksi sedang dijalankan Waiting Proses ini Menunggu berapa Peristiwa Seperti Penyelesaian I.O. Atau Penerimaan sinyal Ready Itu Jadi proses Sedang menunggu untuk ditugaskan Dan terakhir Terminate Proses sudah selesai dieksekusi Ikut Proses kontrol blok Jadi Setiap proses Diwakili dalam sistem operasi Oleh blok kontrol proses Atau PCB Juga disebut Blok kontrol tugas Jadi Sini ada Proses state Program counter CPU register CPU scheduling information Memory management information Accounting information I.O. status information Jadi singkatnya PCB Hanya berfungsi Sebagai gudang Untuk data yang diperlukan Untuk memulai Atau memulai kembali Suatu proses bersama Dengan beberapa data akuntansi Berikut Trade Model proses Dibahas sejauh ini Tersirat bahwa Proses adalah Sebuah program Yang melakukan Suatu trade eksekusi Misalnya Ketika suatu proses Menjalankan program Pengelolaan ke atas Satu utas instruksi Sering jalankan Menang kontrol tunggal ini Memungkinkan proses Untuk melakukan Hanya satu kali tugas Dalam satu waktu Berikut Proses scheduling Jadi tujuan Multi programming Adalah untuk Memiliki beberapa Proses berjalan Setiap saat Sehingga dapat Memaksimalkan Pemeriksaan CPU Untuk memenuhi Tujuan ini Proses scheduling Memilih Proses yang tersedia Mungkin dari Serangkaian Proses yang tersedia Untuk eksekusi program Pada inti Berikut ini ada Representasi Proses di Linux Blok kontrol Proses di Linux Diwakili oleh Struktur C Struktur ini Berisi Semua informasi Yang diperlukan Untuk Mempresentasikan Status proses Penjadwalan Dan Lain-lain Untuk sistem Dengan single Seatview core Tidak akan Pernah ada Lebih dari Satu proses Perjalan Pada satu waktu Sedangkan Sistem multi core Dapat menilankan Beberapa proses Satu kali Jika ada Lebih banyak Proses Daripada core Proses berlebih Akan menunggu Sampai core Selesai Dan dapat Dijadwal Ulang Scheduling Cues Saat proses Memasuki Sistem Proses tersebut Dimasukkan Ke dalam Ready Cues Dimana Proses tersebut Siap dan Menunggu Untuk Dijalankan Pada inti CPU Entrian ini Biasanya Disimpan Sebagai Daftar Tertaut Sebuah Ready Cues Header Berisi penunjuk Ke PCB Pertama Dalam Daftar Dan Masing-masing PCB Menyertakan Bidang Penunjuk Yang menunjuk Ke PCB Dalam Ready Cues Jadi Proses ini Menunggu Kejadian Yang terjadi Seperti Penyelesaian IO Ditempatkan Dalam Antrian Tunggu Representasi Umum Dari Ada Dua Dua Jenis Antrian Yaitu Ready Cues Dan Wait Cues Proses ini Dapat Mengeluarkan Permintaan IO Dan Kemudian Ditempatkan Dalam Antrian Tunggu IO Proses tersebut Dapat Membuat Proses Baru Dan Kemudian Ditempatkan Antrian Tunggu Sementara Menu Pergantian Tersebut Proses Dapat Dihilangkan Secara Paksa Dari Inti Sebagai Akibat Dari Interupsi Atau Potongan Waktunya Telah Keluar Dan Dimasukkan Kembali Kedalam Antrian Siap Dikut CPU Scheduling Peran CPU Scheduling Adalah Untuk Memilih Diantara File Proses Yang Berada Dalam Antrian Siap Dan Mengolokasikan Inti CPU Kedalam Salah Satunya CPU Scheduler Harus Memiliki Proses Baru Untuk CPU Frequently Proses IO Bound Mungkin Jalankan Hanya Beberapa Mil Detik Sebelum Menunggu Permintaan IO Oleh Karena Itu Penjadwal CPU Mengeksekusi Siratnya Sekali Setiap 100 Mil Detik Meskipun Biasanya Jauh Lebih Sering Berikut Konteks Switch Ketika Sebuah Seklar Konteks Terjadi Kernel Menyimpan Konteks Proses Lama Di PCB Dan Memuat Konteks Tersimpan Dari Proses Baru Yang Dijadwalkan Untuk Jalankan Waktu Seklar Konteks Alah Overhead Murni Karena Sistem Tidak Melakukan Pekerjaan Yang Berguna Saat Beralih Sekian Terima kasih Baiklah Di sini Ada Operation On Proses Jadi Proses Yang Ada Di Sebagian Besar Sistem Dapat Dijalankan Secara Bersamaan Dan Dapat Dibuat Serta Dihapus Secara Dinamis Jadi Sistem Ini Harus Menyediakan Mekanisme Untuk Pembuatan Atau Penghentian Dari Suatu Proses Nah Pada Bagian Ini Kita Akan Mengeksplorasi Mekanisme Yang Terlibat Dalam Pembuatan Proses Dan Menggambarkan Bagaimana Proses Pembuatan Pada Sistem Unique Dan Windows Nah Di sini Ada Proses Creation Atau Proses Pembuatan Nah Selama Eksekusi Suatu Proses Dapat Membuat Beberapa Proses Yang Baru Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Bahwa Proses Creation Ini Atau Proses Pembuatan Ini Disebut Sebagai Proses Induk Dan Proses Yang Baru Itu Disebut Sebagai Proses Anak Dari Proses Tersebut Dan Masing-masing Proses Baru Ini Pada Gilirannya Dapat Menciptakan Beberapa Proses Yang Lain Dan Membentuk Sebuah Pohon Proses Nah Sebagian Besar Sistem Operasi Termasuk Unique Linux Dan Windows Ini Mengidentifikasi Proses Sesuai Dengan Pengidentifikasi Proses Unique Atau Proses Identify Atau PID Yang Biasanya Bilangan Bulat PID Ini Memberikan Nilai Unique Untuk Setiap Proses Dalam Sistem Dan Dapat Digunakan Sebagai Indeks Untuk Mengakses Berbagai Atribut Proses Di Dalam Kernel Nah Disini Ada Contoh Pada Gambar 3.7 Ini Mengilustrasikan Pohon Proses Untuk Sistem Operasi Linux Dan Menunjukkan Nama Setiap Proses Dan PID Nah Proses Sistem Ini Yang Selalu Memiliki PID Sama Dengan Satu Ini Berfungsi Sebagai Proses Induk Root Untuk Semua Proses Pengguna Dan Merupakan Proses Pengguna Pertama Yang Dibuat Ketika Sistem Melakukan Booting Setelah Sistem Dibuting Proses Sistem Membuat Proses Yang Menyediakan Layanan Tambahan Seperti Web Server SSH Dan Sejenisnya Pada Gambar 3.7 Ini Kita Melihat Dua Anak Dari Sistem Login SSHD Proses Login Ini Bertanggung jawab Untuk Mengelola Klien Yang Langsung Masuk Kedalam Sistem Dan Contoh Ini Klien Telah Masuk Dan Menggunakan Bash shell Yang Telah Ditetapkan Ke PID 8416 Itu Dan Dengan Menggunakan Antar Muka Baris Perintah Bash Pengguna Ini Telah Membuat Proses PS Serta Editor Beam Dan SSHD Proses Ini Bertanggung jawab Untuk Mengelola Klien Yang Terhubung Ke Sistem Dengan Menggunakan SSH Yang Dimana Merupakan Kependekan Dari Secure Shell Nah Pada Sistem Unique Atau Linux Kita Dapat Memperoleh Dafter Proses Dengan Menggunakan Perintah PS Misalnya PSL Akan Menjantungkan Informasi Lengkap Untuk Semua Proses Yang Saat Ini Aktif Di Dalam Sistem Dan Pohon Proses Yang Mirip Dengan Yang Ditunjukkan Pada Gambar 3.7 Ini Dapat Dibangun Dengan Menelusuri Proses Induk Secara Rekrusif Rekrusif Ini Fungsi Yang Memanggil Dirinya Sendiri Hingga Ke Proses Sistem Nah Secara Umum Ketika Suatu Proses Membuat Child Proses Maka Child Proses Itu Membutuhkan Sumber Daya Tertentu Seperti CPU Memory Files Dan IO Device Untuk Menyelesaikan Tugasnya Nah Child Proses Ini Mungkin Dapat Memperoleh Sumber Daya Langsung Dari Sistem Operasi Atau Mungkin Dibatasi Ke Bagian Sumber Daya Dari Proses Induk Nah Proses Induk Mungkin Harus Mempartisi Mempartisi Ini Artinya Membagi Sumber Dayanya Ke Anak Anaknya Atau Mungkin Dapat Dibagi Ke Beberapa Sumber Daya Seperti Memory Atau File Di Antara Beberapa Anaknya Dan Membatasi Proses Anak Ke Subset Atau Subset Itu bisa Disebut Bagian Sumber Daya Induk Itu Bisa Mencegah Proses Apapun Yang Membandi Sistem Untuk Membuat Terlalu Banyak Proses Anak Nah Ketika Suatu Proses Atau Induk Proses Ini Membuat Child Proses Atau Proses Baru Ada Dua Kemungkinan Eksekusi Dimana Induk Proses Ini Terus Mengeksekusi Secara Bersamaan Dengan Anaknya Yang Kedua Disini Proses Induk Menunggu Sampai Beberapa Atau Semua Anaknya Telah Berhenti Kemudian Ada Juga Dua Kemungkinan Ruang Alamat Untuk Proses Child Tersebut Yaitu Child Proses Ini Adalah Duplikat Dari Proses Induk Yang Artinya Dimana Child Proses Ini Memiliki Program Dan Yang Kedua Disini Ada Child Process Child Proses Ini Memiliki Program Yang Baru Yang Dimuat Di Dalamnya Nah Kemudian Disini Ada Proses Termination Sebuah Proses Berakhir Atau Berhenti Ini Ketika Selesai Mengeksekusi Pernyataan Akhirnya Dan Meminta Sistem Operasi Untuk Menghapusnya Dengan Menggunakan Sistem Call Exit Nah Pada Titik Itu Proses Dapat Mengembalikan Nilai Status Biasanya Integer Ke Proses Induk Dengan Memanggil Fungsi Wait Semua Sumber Daya Termasuk Memori Fisik Dan Virtual File Dan Buffer I.O. Dialokasikan Diklaim Ulang Oleh Sistem Operasi Nah Penghentian Juga Dapat Terjadi Dalam Keadaan Lain Suatu Proses Dapat Menyebabkan Penghentian Proses Lain Melalui Panggilan Sistem Yang Sesuai Biasanya Panggilan Sistem Ini Hanya Dapat Dipanggil Oleh Induk Proses Dari Proses Yang Akan Dihentikan Jika Tidak Pengguna Atau Aplikasi Yang Berperlaku Tidak Semestinya Dapat Sewenang-menang Untuk Menghentikan Proses Pengguna Lainnya Induk Proses Ini Dapat Menghentikan Eksekusi Salah Satu Dari Child Proses Karena Berbagai Alasan Seperti Child Proses Ini Telah Melampaui Penggunaan Beberapa Sumber Daya Yang Telah Dialokasikan Untuk Menentukan Apakah Ini Telah Terjadi Jadi Induk Proses Ini Harus Memiliki Mekanisme Untuk Memeriksa Keadaan Dari Child Proses Nah Yang Berikutnya Adalah Tugas Yang Diberikan Kepada Child Proses Tersebut Tidak Lagi Diperlukan Jika Induk Proses Keluar Atau Berhenti Maka Sistem Operasi Tidak Akan Mengizinkan Child Proses Untuk Melanjutkan Tugasnya Jika Proses Induk Itu Telah Berakhir Atau Telah Dihentikan Ada Beberapa Sistem Tidak Mengizinkan Keberadaan Child Proses Jika Proses Induk Telah Dihentikan Dan Dalam Sistem Seperti Itu Jika Suatu Proses Berakhir Baik Secara Normal Maupun Tidak Normal Maka Semua Anaknya Atau Child Proses Itu Juga Harus Disingkirkan Dan Fenomena Ini Disebut Terminasi Berinjang Yang Biasanya Dimulai Oleh Sistem Operasi Nah Untuk Mengambarkan Eksekusi Dan Penghentian Proses Pertimbangan Bahwa Di Sistem Linux Dan Unix Kita Dapat Menghentikan Proses Dengan Menggunakan Panggilan Sistem Exit Memberikan Status Keluar Sebagai Parameter Yang Beragam Tersebut Exit Buka kurung Satu Buka kurung Titik Homa Nah Faktanya Di bawah Terminasi Normal Fungsi Exit Ini Akan Dipanggil Baik Secara Langsung Seperti Gambar Yang Di Atas Atau Tidak Langsung Karena Pustaka Si Runtime Ini Yang Ditambangkan Ke File Eksekusi Unix Akan Menyertakan Panggilan Ke Exit Secara Default Proses Induk Mungkin Menunggu Penghentian Proses Anak Dengan Menggunakan Panggilan Sistem Wait Dan Sistem Call Wait Ini Melewati Sebuah Parameter Yang Memungkinkan Induk Proses Untuk Mendapat Status Keluar Proses Anak Dan Panggilan Sistem Ini Juga Mengembalikan Pengenalan Proses Dari Anak Yang Dihentikan Sehingga Proses Induk Ini Dapat Mengetahui Anak Proses Mana Atau Child Proses Mana Yang Telah Dihentikan Seperti Gambar Di Atas Nah Ketika Suatu Proses Berakhir Sumber Dayanya Dibatalkan Alokasinya Oleh Sistem Operasi Namun Entry Dalam Tabel Proses Harus Tetap Disana Sampai Induk Memanggil Sistem Atau Fungsi Weight Karena Tabel Proses Berisi Status Keluar Sebuah Proses Yang Telah Dihentikan Tetapi Proses Induk Belum Memanggil Fungsi Weight Ini Dikenal Sebagai Proses Zombie Dimana Semua Proses Beralih Ke Keadaan Ini Ketika Mereka Berakhir Tetapi Umumnya Mereka Hanya Ada Sebagai Zombie Sementara Sistem Zombie Sementara Setelah Induk Proses Memanggil Fungsi Weight Pengidentifikasi Proses Dari Proses Zombie Ini Dan Entry Di Tabel Proses Akan Dilepaskan Nah Coba Kita Bayangkan Bertimbangkan Apa Yang Terjadi Jika Proses Induk Tidak Memanggil Fungsi Weight Dan Sebaliknya Dihentikan Sehingga Membiarkan Proses Anak Sebagai Yatim Piatu Sistem Unik Tradisional Menangani Skenara Ini Dengan Menangapkan Proses Induk Sebagai Induk Baru Untuk Proses Yatim Piatu Nah Kemudian Disini Ada Android Proses Hierarki Nah Karena Ada Banyak Kendala Sumber Daya Seperti Memori Yang Terbatas Sistem Operasi Seluler Mungkin Harus Menghentikan Proses Yang Ada Untuk Mengembalikan Sistem Yang Terbatas Sumber Daya Yang Berikutnya Ada Android Proses Hierarki Karena Kendala Sumber Daya Seperti Memori Yang Terbatas Sistem Operasi Seluran Mungkin Harus Menghentikan Proses Yang Ada Untuk Mendapatkan Kembali Sistem Yang Terbatas Alih-alih Menghentikan Proses Arbiter Android Telah Mengidentifikasi Hierarki Proses Yang Penting Dan Kapan Sistem Harus Membuat Sebuah Proses Untuk Membuat Sumber Daya Tersedia Untuk Proses Yang Baru Atau Yang Lebih Penting Menghentikan Proses Agar Lebih Penting Nah Dan yang Paling Penting Hingga Yang Tidak Paling Penting Hierarki Klasifikasi Proses Adalah Sebagai Breakout Yang Pertama Ini Adalah Proses Latar Depan Proses Ini Terlihat Atau Yang Ditampilkan Di Layar Mewakili Aplikasi Yang Sedang Berinteraksi Dengan Pengguna Yang Kedua Adalah Visible Proses Atau Proses Yang Terlihat Proses Yang Tidak Terlihat Yang Tidak Langsung Terlihat Ini Di Latar Depan Tetapi Mereka Ini Menjalankan Aktivitas Yang Di Rujukan Oleh Proses Latar Depan Yaitu Proses Yang Menjalankan Aktivitas Yang Status nya Akan Ditampilkan Di Proses Layar Depan Nah Kemudian Sini Ada Service Proses Atau Proses Layanan Nah Proses Ini Mirip Dengan Proses Latar Belakang Tetapi Menjalankan Aktivitas Yang Terlihat Oleh Pengguna Seperti Live Streaming Nonton Video Seperti Itu Kemudian Ada Background Proses Ini Proses Yang Mungkin Melakukan Suatu Aktivitas Tetapi Tidak Terlihat Oleh Pengguna Yang Berikutnya Ada Empty Proses Proses Ini Proses Yang Tidak Menyimpan Komponen Aktif Yang Terkait Dengan Aplikasi Apapun Nah Jika Sumber Daya Sistem Harus Diklaim Ulang Android Akan Menghentikan Proses Kosong Terlebih Dahulu Diikuti Proses Latar Belakang Dan Seterusnya Proses Diberi Peringkat Kepentingan Dan Android Mencoba Untuk Menetapkan Proses Setinggi Mungkin Sehingga Jika Proses Menyediakan Layanan Dan Terlihat Maka Android Akan Memberikan Klarifikasi Terlihat Manakah Yang Lebih Penting Nah Selain Itu Praktik Pengembangan Android Menyarankan Mengikuti Panduan Siklus Hidup Proses Jadi Jika Pendoman Ini Diikuti Status Proses Akan Disimpan Sebelum Penghentian Dan Dilanjutkan Pada Status Tersimpannya Jika Pengguna Menafigasi Kembali Ke Aplikasi Pada Saat Ini Saya Akan Menjelaskan Tentang Interprocessing Communication Nah Disini Interprocessing Communication Itu Apa Kita Lihat Yang Seperti Sering Kita Dengar IPC Itu Adalah Interprocessing Communication Jadi IPC Itu Adalah Alat Komunikasi Proses Untuk Mengirim Data Dari Satu Proses Ke Proses Yang Lainnya IPC Biasa Digunakan Dengan Berbagai Cara Seperti Search Memory Pipe Message Spacing Dan Lain Lain Atau Proses Yang Dijalankan Secara Bersamaan Dalam Sistem Operasi Berupa Proses Independent Atau Proses Yang Bekerja Sama Jadi Disini Dia ada Terbagi Dalam Dua Yaitu Proses Yang Bekerja Sendiri Secara Independent Atau Proses Yang Dapat Bekerja Sama Dan Jadi Sebuah Proses Independent Dan Jika Memang Demikian Tidak Terbagi Data Dengan Proses Lain Yang Dijalankan Dalam Sistem Maka Suatu Proses Bekerja Sama Jika Dapat Mempengaruhi Atau Dipengaruhi Oleh Proses Yang Lain Yang Sedang Dijalankan Di Dalam Sistem Tersebut Lebih Jelas Setiap Proses Yang Membagikan Data Dengan Proses Lain Adalah Proses Yang Bekerja Sama Selanjutnya Kita Masuk Di Dalam Search Memory Jadi Search Memory Itu Adalah Sistem Berbagi Memory Atau Yang Sering Disebut Juga Sebagai Search Memory Sistem Jadi Dia merupakan Salah Cara Berkomunikasi Antar Proses Dengan Cara Mengalokasikan Suatu Alamat Memory Untuk Dipakai Berkomunikasi Antar Proses Dan Alamat Dan Besar Alokasi Memory Digunakan Biasanya Ditentukan Oleh Pembuat Program Pada Metode Ini Sistem Akan Mengatur Proses Mana Yang Memakai Memory Pada Waktu Tertentu Sehingga Pekerjaan Yang Dapat Dilakukan Lebih Efisien Atau Secara Efektif Berikutnya Ada Artif Pipe Jadi Pipe Merupakan Komunikasi Sekuensial Antar Proses Yang Saling Derelasi Namun Pipe Memiliki Kelemahan Yaitu Hanya Bisa Digunakan Untuk Komunikasi Antar Proses Yang Saling Berhubungan Jadi Kalau Pipe Ini Proses Ini Tidak Saling Berhubungan Mereka Tidak Bisa Berkomunikasi Dan Komunikasinya Yang Dilakukan Adalah Secara Sekuensial Kurutan Informasi Yang Ada Dalam Sebuah Pipe Adalah Yang Mirip Dengan Antrian Kiyo Jika Komunikasi Dingin Adalah Komunikasi Dua Arah Maka Kita Harus Membuat Dua Pipe Karena Sebuah Pipe Hanya Bisa Digunakan Untuk Komunikasi Satu Arah Jadi Pipe Ini Digunakan Hanya Untuk Komunikasi Satu Arah Atau One To One Kalau Jika Kita Mau Berkomunikasi Lebih Dari Satu Maka Kita Harus Memiliki Dua Pipe Ataupun Lebih Dari Satu Pipe Selanjutnya Kita Akan Membahas Juga Tentang Message Passing Passing Jadi Message Passing Adalah Passing Adalah Sistem Berkirim Pesan Sistem Berkirim Pesan Yang Arti Message Passing Adalah Proses Komunikasi Antara Bagian Sistem Untuk Membagi Variable Yang Dibutuhkan Proses Ini Menyediakan Dua Operasi Yaitu Mengirim Pesan Dan Menerima Pesan Ketika Dua Bagian Sistem Ingin Berkomunikasi Sama Sama Lain Yang Harus Dilakukan Pertama Kali Adalah Membuat Link Komunikasi Antara Keduanya Nah Kalau Message Pesan Ini Dia Dia Juga Tidak Bisa Berkomunikasi Secara Langsung Tetapi Dia Membutuhkan Satu Link Jadi Dengan Link Itu Bisa Membantu Mereka Untuk Bertemu Untuk Berkomunikasi Dan Setelah Itu Kedua Bagian Itu Dapat Saling Bertukar Pesan Melalui Link Komunikasi Tersebut Dan Sistem Berkirim Pesan Sangat Penting Dalam Sistem Operasi Karena Dapat Diimplementasikan Dalam Pentuk Hal Seperti Pembagian Memori Pembagian Bus Melaksanakan Proses Yang Membutuhkan Pengerjaan Bersama Antara Beberapa Bagian Sistem Operasi Mungkin Disini Untuk Search Memori Dan Message Message Space Ini Saya ingin menjelaskan secara singkat karena akan dijelaskan oleh temen saya lebih detail tentang search memory dan message space ini sendiri Masuk di dalam arsitektur multiproses yang menggunakan bawaan browser Chrome Jadi Banyak situs web berisi konten aktif seperti javascript, flash, dan html5 untuk memberikan pengalaman penjelajahan web yang kaya dan dinamis Sayangnya Adikasi web ini mungkin juga berisi bug berangkat lunak yang dapat menyebabkan waktu proses yang lambat dan bahkan dapat menyebabkan proses web mogok Nah seperti yang kita temukan saat kita membuka tab di Chrome itu kalau sudah terlalu banyak tab atau tab yang lain sedang diproses Terus kita buka lagi tab yang lain mungkin akan terjadi seperti error atau not responding Nah oleh sebab itu, itu yang membuat browser itu menjadi mogok Tetapi Saya ingin menjelaskan bahwa ini bukan, itu bukan masalah besar di dalam browser web yang menampilkan konten hanya dari satu situs web Tetapi sebagian besar situs web atau perempuan web kontemporer menyediakan penjelajah dengan tab yang memungkinkan satu contoh aplikasi perempuan web untuk membuka beberapa situs secara bersamaan dengan setiap situs di tab yang terpisah Untuk beralih di antara situs yang berbeda kita hanya perlu mengklip tab yang kita inginkan Mungkin untuk yang satu ini sudah sangat lasing bagi kita Jadi masalah dengan pendekatan ini adalah jika aplikasi web di tab manapun error ataupun seperti mogok Seperti mogok, maka seluruh proses termasuk semua tab lainnya yang menampilkan situs web tambahan juga Itu dia akan ikut mogok Berikut yaitu browser web google chrome Itu dia dirancang untuk mengatasi masalah dengan menggunakan arsitektur multiproses Nah, chrome mengidentifikasi tiga jenis proses yang berbeda yaitu browser, perenderan atau render, dan plugin Berikut saya akan menjelaskan ketiga itu Yang pertama Ada proses browser Jadi proses browser ini dia bertunjau untuk mengelola antar muka pengguna serta disk dan IO jaringan Dan proses browser baru dibuat saat chrome dimulai Hanya satu proses browser yang dibuat seperti yang kita sedang ketahui dan kita sedang lihat Bahwa ketika kita masuk ke dalam chrome, kita membuka satu browser Maka yang akan dikeluarkan hanya satu proses browser atau satu tab yang diberikan kepada kita Jadi kalau kita ingin menambahkan tab atau browser atau mencari browser lain Dan lain kita bisa menambahkan tab baru untuk melakukan proses yang lain Nah, sekarang kita masuk ke dalam render process Jadi render process ini berisi logika untuk rendering halaman web Jadi mereka mengandung logika untuk menangani HTML Nah, ini tugas mereka untuk rendering process ini Dia memiliki tugas untuk menangani HTML, JavaScript, gambar, dan lain-lain Sebagai aturan umum, proses perenderan baru dibuat untuk setiap situs web yang dibuka di tab baru Sehingga beberapa proses perender mungkin aktif pada saat yang bersamaan Dan yang terakhir, plugin process Plugin process itu dia dibentuk untuk setiap jenis plugin Dan tanda kutip seperti flash atau quick time Yang sering digunakan Plugin process mengandung kode untuk plugin serta kode tambahan Yang memungkinkan plugin untuk berkomunikasi dengan proses penyaji terkait dengan proses browser Sekarang kita masuk Untuk melihat apa keuntungan dari browser tersebut Keuntungan dari pendekatan multiprocessor adalah Situs web berjalan dalam isolasi satu sama lain Jika satu situs web macet Hanya proses perenderannya saja yang terpengaruh Dan semua proses lainnya tetap tidak terganggu Terus, proses render berjalan di sandbox Yang berarti akses ke disk dan jaringan I.O. sudah dibatasi untuk meminimalkan efek dari eksploitasi keamanan dari pihak manapun Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lebih jelas mengenai search memory Mulai dari search memory dan seterusnya Terima kasih Saat ini kita masuk di bagian IPC in shared memory system Nah, sebelumnya apa sih IPC itu? Nah, IPC atau yang disebut dengan inter-process communication ini merupakan sebuah cara antar proses dapat berkomunikasi Nah, ada banyak cara yang bisa dilakukan agar proses itu bisa berkomunikasi Salah satunya adalah dengan shared memory Nah, apa itu shared memory? Shed memory di sini adalah memori yang dapat diakses secara bersama oleh beberapa program Yang berjalan bersama-sama dengan tujuan agar program-program tersebut bisa berkomunikasi Nah, shared memory juga adalah cara yang efisien agar program itu bisa menggunakan data yang sama antar program Nah, tetapi di balik keuntungan dari shared memory ini Terdapat kelemahannya juga Yaitu tidak ada penanganan terhadap risk condition Nah, apa itu risk condition? Di mana risk condition ini merupakan kondisi Yaitu masing-masing program melakukan akses suatu address memory di waktu yang sama Nah, masalahnya jika kedua program tersebut sama-sama melakukan writing data Atau penulisan data Itu akan menyebabkan risk condition ini Di slide ini, apa itu IPC in shared memory system? Secara keseluruhan setelah dirangkum apa itu IPC in shared memory bisa diambil dari sebesarnya bahwa IPC in shared memory system itu adalah satu cara atau mekanisme pertukaran data Dan komunikasi dalam beberapa sistem operasi antar satu proses dengan proses lainnya Di mana proses program dapat bertukaran data lebih cepat daripada hanya dengan Membaca dan menulis menggunakan layanan sistem operasi yang biasa Dan untuk berkomunikasi Shared memory juga akan mengalokasikan suatu alamat memory yang akan digunakan nantinya Dan kemudian sistem itu akan mengatur proses mana saja yang akan memakai memory tersebut Pada waktu tertentu agar nantinya proses itu dapat berjalan lebih efektif Untuk menggambarkan proses kerjasama Kita bisa mempertimbangkan masalah tentang produsen dan konsumen Yang merupakan paradigma umum untuk proses kerjasama Di mana proses produsen menghasilkan informasi yang akan dikonsumsi oleh konsumen Misalnya, compiler dapat menghasilkan kode assembly yang digunakan oleh assembler Nah, assembler pada gilirannya dapat menghasilkan modul objek yang digunakan oleh loader Masalah produsen-konsumen juga memberikan metafora yang berguna untuk paradigma client-server Kita biasanya menganggap server itu kan sebagai produsen dan klien sebagai konsumen Misalnya, server web menghasilkan atau menyediakan konten web Seperti file dan gambar HTML Yang dikonsumsi atau yang dibaca oleh browser web client Yang meminta resources-nya atau sumbernya Nah, salah satu solusi untuk masalah produsen-konsumen ini Yaitu dengan menggunakan shared memory ini Untuk memungkinkan proses produsen dan konsumen berjalan secara bersamaan Kita juga harus memiliki buffer atau penyanggai yang dapat diisi oleh produsen Dan dikosongkan oleh konsumen Nah, buffer ini akan berada di area memory yang digunakan bersama Jadi digunakan bersama oleh proses produsen dan konsumen Nah, seorang produser juga dapat memproduksi satu item Sementara konsumen itu sedang mengkonsumsi barang lain Nah, produsen dan konsumen itu harus sinkron Agar konsumen itu nantinya tidak mencoba mengkonsumsi barang yang belum diproduksi Nah, dua jenis buffer yang dapat digunakan disini adalah Yang pertama, the abounded buffer Dimana dia tidak menempatkan batasan praktis pada ukuran buffer Dan juga konsumen mungkin harus menunggu barang baru Tapi produser selalu bisa menghasilkan barang baru Dan yang kedua adalah buffer Yang kedua adalah the bounded buffer Dimana disini mengasumsikan bahwa ukuran buffer yang tetap Nah, dalam hal ini konsumen harus menunggu jika buffer kosong Dan konsumen juga harus menunggu jika buffer sudah penuh Komen yang digunakan di dalam shared memory Disini ada tiga komen Yang digunakan yang pertama, shmget Dimana shmget ini adalah sistem call Untuk membuat suatu segmen shared memory Yang kedua adalah shm-add Dimana komen ini merupakan sistem call Untuk mendaftarkan segmen shared memory Kedalam data space dari suatu proses Dan yang ketiga adalah shm-detail Dimana shm-detail ini adalah komen Digunakan untuk sistem call Untuk melepaskan shared memory segment dari data space dari proses Nah, perintah lain yang berhubungan dengan Perintah lain yang berhubungan dengan shared memory Yaitu perintah shm-ctl Dimana shm-ctl ini yang merupakan sistem call Untuk mengetahui atau merubah informasi Yang berkaitan dengan suatu shared memory Nah, yang berikut adalah IPC in Message Passing System Nah, apa itu IPC Message Passing? Nah, IPC in Message Passing Itu adalah proses komunikasi antar bagian sistem Untuk membagi variable yang dibutuhkan Nah, proses ini menyediakan dua operasi Yaitu yang pertama Send atau mengirim pesan Dan receive atau menerima pesan Nah, ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi sama lain Yang harus dilakukan pertama kali itu adalah Membuat sebuah link communication Antara keduanya Nah, sistem Sistem Message Passing ini Adalah proses komunikasi antar bagian sistem Untuk membagi variable yang dibutuhkan Nah, proses ini menyediakan dua operasi Dua operasi yaitu Send Send Message Atau kirim pesan Dan menerima pesan Nah, ketika dua bagian sistem ini Ingin berkomunikasi sama lain Itu yang harus dilakukan pertama kali kan Adalah membuat sebuah link communication Antara keduanya Setelah itu Kedua bagian itu dapat saling Bertukar pesan melalui Communication link tersebut Nah, sistem Kirim pesan ini Sangat penting dalam sistem operasi Karena Di situ dapat diimplementasikan Dalam banyak hal Seperti pembagian memori Pembagian bus Dan melaksanakan proses yang Membutuhkan pengerjaan bersama Antara Beberapa bagian sistem operasi Nah, ini dia Fasilitas Message Passing Menyediakan setidaknya dua operasi Itu Send dan juga Receive Dimana di sini Send adalah proses P Dan Receive adalah proses Q Nah, jika proses P dan Q Ingin berkomunikasi Mereka harus mengirim pesan Ke Dan menerima pesan Dari satu sama lain Nah, link communication itu Harus ada di antara mereka Dan link ini Dapat diimplementasikan Dengan berbagai cara Send dan receive Nah, pesan yang dikirim oleh Satu proses itu Dapat berupa Ukuran tetap Atau variable Jika hanya Pesan yang berukuran tetap Yang dapat dikirim Penerapan tingkat sistem itu Langsung dilakukan Nah, batasan ini Bagaimanapun Dia akan membuat tugas Pemerograman itu Menjadi lebih sulit Nah, sebaliknya Pesan yang berukuran variable itu Memerlukan implementasi Tingkat sistem yang lebih kompleks Tetapi Tugas pememerograman itu Akan menjadi lebih sederhana Nah, jadi Jika Proses P dan Q ini Ingin berkomunikasi Mereka itu harus Mengirim pesan Dan menerima pesan Dari satu sama lain Jadi Link communication itu Harus ada di antara mereka Dan link ini Dapat diimplementasikan Dengan berbagai cara Nah, berikut ada Beberapa metode Untuk mengimplementasikan Link ini secara logis Dan operasi Send atau accept Di sini ada Komunikasi langsung Atau tidak langsung Komunikasi Sinkron Atau asinkron Dan juga Buffering otomatis Atau eksplisif Nah Dengan komunikasi Tidak langsung Pesan itu Dikirim Dan diterima Dari Dari mailbox Atau kontak surat Atau port Nah Mailbox ini Dapat dilihat Secara aksrak Sebagai objek pesan Objek pesan mana Yang dapat ditempatkan Oleh proses Dan dari mana Pesan itu dapat dihapus Nah Setiap Mailbox ini Memiliki Identifikasi unik Misalnya Antrian pesan Dari posis Menggunakan nilai integer Untuk Meidentifikasikan Mailbox ini Nah Sebuah proses itu Dapat berkomunikasi Dengan proses lain Melalui sejumlah Mailbox itu Yang berbeda Tetapi Dua proses itu Hanya dapat berkomunikasi Jika Mereka memiliki Kotak-kotak surat Yang sama Nah Disini Ada Nemi Atau penamaan Nah Dalam bagian Nemi ini Terdapat Dua skema Yaitu Skema Simetris Dan juga Asimetris Nah Kerugian dari Kedua skema ini Adalah Modularitas Terbatas Dari definisi proses Yang dihasilkan Dan juga Mengubah Pengenal Satu proses itu Mungkin Memerlukan Pemeriksaan Semua definisi Proses lainnya Dan juga Semua referensi Kepengenalan Pengenalan Yang lama Terus ditemukan Sehingga Dapat dimodifikasi Menjadi pengenalan Yang baru Kemudian ada Sinkronisasi Dimana Sinkronisasi ini Adalah komunikasi Antara proses Yang terjadi Melalui Panggilan Send Dan Receive Primitif Ada opsi Desain yang berbeda Untuk Mengimplementasikan Setiap Primitif Pengenalan Pesan itu Dapat berubah Pemblokiran Atau Non-pemblokiran Dan juga Sinkron Dan Asinkron Dan Terakhir Adalah Buffering Dimana Buffering itu Apakah Komunikasi itu Langsung Apakah Langsung Pesan Yang dipertukarkan Dengan proses Komunikasi Berbeda Dalam Adanya Sementara Yang penting Itu pada Dasarnya Query Semacam itu Atau Dimplementasikan Dengan tiga Cara Yang pertama Yang pertama Adalah Zero Capacity Dimana Zero Capacity Ini Adalah Antrian Yang memiliki Panjang Maksimal Nol Dan Oleh karena Itu Link itu Tidak dapat Memiliki Pesan Yang Menunggu Dalamnya Dalam hal Ini Pengirim Harus Memblokir Hingga Penerima Menerima Pesan Tersebut Yang kedua Adalah Bounded Capacity Dimana Bounded Capacity Ini Antrian Yang memiliki Panjang N Terbatas Dan Dengan Demikian Paling Banyak Beberapa Pesan Itu Dapat Berada Dalamnya Nah Jika Antrian Itu Tidak Penuh Saat Pesan Baru Dikirim Pesan Itu Terbatas 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 Jika Link Penuh Maka Pengirim Ini Harus Memblokir Hingga Tersedia Space Dalam Query Tersebut Yang terakhir Adalah Abounded Capacity Dimana Abounded Capacity Panjang antriannya Berpotensi Tidak Terbatas Dengan Demikian Sejumlah Pesan Itu Bisa Menunggu Di Dalamnya Pengirim Tidak Pernah Memblokir Jadi The No Capacity Ini Kadang-kadang Disebut Sebagai Sistem Sistem Tanpa Buffering Kasus Lain Disebut Sebagai Sistem Dengan Buffering Otomatis Sistem fare Sistem aki S Methux Sistem Sistem Pas S cepat Sistem 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 Disani S genetics Sistem Sistem Terima kasih. Di sini kita bisa menjelajahi api POSIX untuk memori bersama, termasuk memori bersama POSIX diatur menggunakan file yang dibetakkan dengan memori yang mengasosiasikan wilayah memori bersama dengan sebuah file. Sebuah proses harus terlebih dahulu membuat obyek memori bersama menggunakan panggilan sistem SHM Open sebagai berikut. Termasuk memori bersama. Parameter terakhir menggunakan izin ases file dari obyek memori bersama, panggilan yang berhasil ke SHM Open memberikan deskriptor file integer untuk obyek memori bersama. Setelah obyek dibuat, fungsi fungsi 0 atau 0, dimana akan untuk mengonfirmurasi ukuran obyek dalam byte panggilan fungsi FD4096. Menjadi api POSIX menyediakan ofisinin ases file yang dibetakkan dengan memori yang bersama dengan menjelajah dengan obyek memori bersama. Terima kasih Ini dia adalah contoh dari program yang digunakan untuk mengakseps objek memori bersama Kira-kira ini benar-benar dari programnya Terus, perlu siapkan rekamber 4 objek memori bersama bernama OS Dan menu sering terkenal Hello World Ke memori bersama Program memori peta bersama memori objek Ukuran terpenting dan memungkinkan Terima kasih 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 memori dan message passing teknik-teknik ini dapat digunakan untuk komunikasi dalam sistem client server di bagian ini kami mengesplorasi dua strategi lain untuk komunikasi dalam sistem client server yaitu socket dan remote procedure calls atau RPC cakupan RPC bukan hanya berguna untuk komputasi client server tetapi Android juga menggunakan RPC sebagai bentuk IPC antara proses yang berjalan pada sistem yang sama, yang pertama akan kita bahas socket socket is defined as an end point for communication a pair of process communicating over our network employees a pair of socket one for each process jadi socket ini direfinisikan sebagai titik akhir untuk komunikasi sepasang proses komunikasi melalui jaringan menggunakan sepasang soket satu soket untuk setiap proses soket is identified by an IP address concatenate with a port number in general socket is a client server software architecture the server waits for incoming client request by listening to a specified port once a request is received the server has a connection from the client socket to complete the connection jadi socket diidentifikasi dengan alamat IP yang digabungkan dengan nomor port pada umumnya socket menggunakan arsitektur client server 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 menunggu untuk masuk permintaan dari port tertentu setelah permintaan diterima file server menerima koneksi dari socket lain untuk menyelesaikan koneksi pada gambar ini ketika proses client memulai permintaan untuk koneksi itu itu diberikan port oleh komputer induknya port ini memiliki beberapa angka sembarang lebih lebih besar dari 1024 misalnya jika client pada host x dengan alamat IP 146 865 20 ingin membuat koneksi dengan server web yang ada pada yang menerima dari port 80 di alamat 161 25 19 8 host x dapat diberi port 16 25 koneksi akan terdiri dari sepasang socket yaitu 146 865 20 1625 pada host x dan 161 25 19 8 80 di server web situasi ini diilustrasikan pada gambar ini paketnya berjalan antara host dikirim ke proses yang sesuai berdasarkan nomor port tujuan kemudian semua komunikasi itu harus koneksi itu harus unik oleh karena itu jika proses lain jika proses lain juga di host x ingin membuat koneksi lain dengan web server yang sama menetapkan nomor port lebih besar dari 1024 dan tidak sama dengan 1625 ini memastikan bahwa semua koneksi terdiri dari sepasang socket unik meskipun sebagian besar contoh program dalam teks ini menggunakan bahasa C pada pembahasan kali ini pada pembahasan kali ini dilustrasikan socket menggunakan bahasa java karena menyediakan antarmuka yang lebih mudah untuk socket dan memiliki perpustakaan yang kaya untuk utilitas jaringan java provide three different type of socket connection oriented atau TCP socket are implemented with the socket class connectionless atau UDP socket use the datagram socket class finally the multi-caste class is a subclass of the datagram socket class a multi-caste allows data to be sent to multiple recipients jadi java menyediakan tiga jenis soket yang berbeda berorientasi pada koneksi atau TCP socket diimplementasikan dengan kelas socket dan socket tanpa koneksi atau UDP menggunakan kelas datagram socket akhirnya kelas multi-caste socket adalah sub-kelas dari kelas datagram socket socket multi-caste memungkinkan data dikirim ke banyak penerima contoh contoh akan menjelaskan server tanggal yang menggunakan TCP berorientasi pada koneksi berorientasi koneksi socket socket ini memungkinkan klien untuk meminta tanggal dan waktu saat ini dari server server mendengarkan port 6013 meskipun port bisa memilikinya sewenang-wenang nomor yang tidak terpakai lebih besar dari 1024 ketika koneksi diterima server mengembulikan tanggal dan waktu ke klien jika dilihat dari gambar ini server tanggal ditunjukkan pada gambar ini server membuat server socket yang menetapkan bahwa ia akan mendengarkan atau mungkin menerima port 6013 server kemudian mulai mendengarkan ke port dengan metode accept server memblokir di accept metode menunggu klien untuk meminta koneksi ketika permintaan koneksi diterima pengembali mengembalikan socket yang dapat digunakan server untuk berkomunikasi dengan klien renciannya server pertama-tama membuat objek membuat objek print writer yang akan digunakan untuk komunikasi berhubungan dengan klien objek print writer memungkinkan server untuk menulis ke socket menggunakan metode print dan print ln klien sekali itu telah menulis tanggal ke socket server menutup socket ke klien dan melanjutkan mendengarkan atau untuk menerima lebih banyak permintaan kemudian pada gambar ini seorang klien berkomunikasi dengan server dengan membuat socket dan menghubungkan ke port tempat server menerima kami menerapkan klien seperti itu di program java ditunjukkan pada gambar ini klien membuat socket dan permintaan koneksi dengan server di alamat ip 127 001 pada port 6013 setelah file koneksi dibuat klien dapat membaca dari socket menggunakan aliran normal pernyataan IO setelah menerima tanggal dari server klien ditutup socket dan keluar alamat ip 127 001 adalah alamat ip khusus yang dikenal sebagai loopback ketika komputer merujuk ke alamat ip 127 001 itu merujuk ke dirinya sendiri mekanisme ini memungkinkan klien dan server pada host yang sama untuk berkomunikasi menggunakan protokol TCP IP alamat ip 127 001 dapat diganti dengan alamat ip dari host yang lain yang menjalankan server tunggal kemudian communication using socket although common and efficient is considered a low level form communication between distributed process jadi komunikasi menggunakan socket meskipun umum dan efisien dilakukan dianggap sebagai bentuk komunikasi tingkat rendah antara proses terdistribusi salah satu alasannya adalah bahwa socket yang hanya menggunakan aliran byte yang tidak terstruktur dipertukarkan antara utas komunikasi itu adalah tanggung jawab aplikasi klien atau server untuk memaksakan struktur pada data di sub berikutnya ada metode komunikasi tingkat yang lebih tinggi yaitu panggilan prosedur jarak jauh atau remote prosedur calls atau yang biasa disebut RPC salah satu bentuk kelainan jarak jauh yang paling umum adalah paradigma RPC yaitu dirancang sebagai cara untuk mengabstraksi mekanisme pemanggilan prosedur untuk digunakan antara sistem dengan koneksi jaringan ini mirip dalam banyak hal dengan mekanisme IPC dijelaskan pada bagian titik 4 dan biasanya dibangun di atas sistem in contrast to IPC message the message exchange in RPC communication are well structured and are thus no longer just packets of data each message is addressed to an RPC daemon listening to a port on the remote system and it contains an identifier specifying the function to execute and the parameters to pass to that function the function is executed as requested and any output is sent back to the request in a separate message jadi berbeda dengan pesan IPC pesan yang dipertukarkan dalam RPC terstruktur dengan baik dan dengan demikian tidak lagi hanya berupa paket data setiap pesan dialamatkan ke daemon RPC menerima port pada sistem dan masing-masing berisi pengenal yang menentukan fungsi yang akan dijalankan dan parameter untuk diteruskan ke fungsi itu fungsi tersebut kemudian dijalankan sesuai permintaan dan keluaran apapun dikirim kembali ke yang merequest pesan yang merequest dalam bentuk pesan terpisah atau separate message jadi port dalam koneksi ini hanyalah angka yang disertakan di awal pesan teks serangkan suatu sistem biasanya memiliki satu alamat jaringan dapat memiliki banyak port dalam alamat itu untuk membedakan banyak layanan jaringan itu mendukung jika proses secara jauh membutuhkan layanan itu mengalamatkan pesan ke pelabuhan ke alamat yang tepat misalnya jika suatu sistem ingin mengizinkan sistem lain membuat daftar penggunanya saat ini ia akan memiliki demon yang mendukung RPC semacam itu terpasang ke port jadi seperti port 3027 semua sistem jarak jauh dapat memperoleh yang dibutuhkan informasi yaitu daftar pengguna saat ini dengan mengirimkan pesan RPC ke port 3027 di server data tersebut akan diterima dalam pesan balasan kemudian the semantics of RPC allow a client to invoke a procedure on a remote host as it would invoke a procedure locally the RPC system hides the detail that allow communication to take place by providing a stop on the client side typically a spread stop exists for each spread remote procedure when the client invokes a remote procedure the RPC system calls the appropriate stop passing it the parameter provide to the remote procedure so semantik RPC memungkinkan client untuk menjalankan prosedur pada remote menjadi tuan rumah karena akan meminta prosedur secara lokal sistem RPC menyembunyikan detailnya yang memungkinkan komunikasi berlangsung dengan memberikan rintisan di sisi client biasanya sub terpisah ada untuk setiap prosedur jarak jauh terpisah kapan client memanggil prosedur jarak jauh sistem RPC memanggil yang sesuai rintisan meneruskan parameter yang diberikan ke prosedur jarak jauh atau ke RPC rintisan ini menetapkan port di server yang mengatur parameter rintisan itu mengilumkan pesan ke server menggunakan message passing rintisan serupa di sisi server menerima pesan ini dan menjalankan prosedur di server jadi jika perlu nilai yang dikembalikan diteruskan kembali ke client menggunakan teknik yang sama kemudian pengaturan pengaturan membahas masalah tentang perbedaan data representasi pada mesin client dan server pertimbangkan representasi dari bulangan bulat 32 bit beberapa sistem atau dikenal sebagai big endian menyimpan paling banyak byte signifikan terlebih dahulu sementara sistem lain atau dikenal sebagai little endian menyimpan file byte terkecil terlebih dahulu tidak ada urutan yang lebih baik sebaliknya pilihan adalah tergantung arsitektur komputer jadi untuk mengatasi perbedaan seperti ini banyak sistem RPC menentukan representasi data yang tidak tergantung mesin atau tidak tergantung pada arsitekturnya salah satu representasi ini dikenal sebagai representasi data eksternal atau XDR di klien di klien di samping itu pengaturan parameter melebatkan konversi data yang bergantung pada mesin ke XDR sebelum dikirim ke server di sisi server data XDR adalah unmerged unmerged dan dikonversi ke presentasi yang bergantung pada mesin untuk server kemudian another important issue involves the semantics of a call where is local procedure calls fail only under extreme circumventence RPC can fail or be duplicated and executed more than once as a result of common network errors one way to address this problem is for the operating system to ensure that messages are acted on exactly once rather than at most once most local procedures calls have the exactly one functionality but it is more difficult to implement jadi masalah penting lainnya melibatkan semantik semantik panggilan padahal lokal panggilan prosedur gagal lainnya gagal hanya dalam keadaan escrim RPC juga bisa gagal atau gagal digandakan untuk dijalankan lebih dari satu kali sebagai hasil dari jaringan umum kesalahan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memastikan sistem operasi bahwa pesan dilakukan tepat satu kali bukan paling banyak sekali jadi pertama pertimbangkan paling banyak sekali semantik ini dapat diimplementasikan dengan melampirkan membuat stempel waktu untuk setiap pesan server harus menyimpan rebyat semua file stempel waktu pesan yang telah diproses atau rebyatnya cukup besar untuk memastikan bahwa pesan berulang terdeteksi pesan masuk yang memiliki stempel waktu yang sudah ada dalam rebyat akan diabaikan kalian kemudian dapat mengirim file pesan satu kali atau lebih dari atau lebih dan itu hanya dijalankan sekali kemudian untuk isek liwan atau tepat sekali kita perlu menghilangkan risiko bahwa server tidak akan pernah terima permintaan itu untuk melakukannya server harus menerapkan protokol paling banyak sekali yang dijelaskan di atas tapi juga harus mengkui hal itu kepada klien panggilan RPC diterima dan dijalankan pesan pesan ini bisa terjadi di seluruh jaringan klien harus mengirim ulang setiap panggilan RPC secara berkala hingga itu menerima ACK untuk panggilan itu kemudian yet another important issue concern the communication between a server and a client with standard procedure calls some of binding text placed during link load or execution time so that a procedure calls name is replaced by the memory address of the procedure call the RPC scheme requires a similar binding of the client and the server port but how does a client know the port number on the server neither system has full information about the other because they did not share memory jadi masalah penting lainnya menyangkut komunikasi antara server dan client dengan panggilan prosedur standar beberapa bentuk pengikatan terjadi selama link load atau waktu eksekusi sehingga nama nama prosedur memanggil diganti dengan alamat memori panggilan prosedur skema RPC membutuhkan pengikatannya sama dari klien dan port server tetapi bagaimana kalian tahu nomor di port server tidak ada sistem yang memiliki informasi lengkap tentang yang lain karena mereka tidak saling berbagi memori jadi ada dua pendekatan ada dua pendekatan yang umum pertama informasi yang menyikat mungkin lebih dulu ditentukan dalam bentuk alamat port dalam bentuk alamat port tetap pada waktu kompilasi panggilan RPC memiliki nomor port tetap yang terkait dengannya setiap program dikompilasi server tidak dapat mengubah nomor port dari layanan yang diminta kedua mengikat bisa dilakukan secara dinamis dengan mekanisme pertemuan jadi biasanya sistem operasi menyediakan demon red disk atau disebut juga matchmaker matchmaker pada port RPC tetap seorang klien kemudian mengirimkan pesan yang berisi nama RPC ke tempat pertemuan demand meminta alamat port dari RPC yang perlu dijalankan skema RPC berguna dalam mengimplementasikan sistem terdistribusi yang dijelaskan pada PAP 19 Sistem 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 seperti itu dapat diimplementasikan sebagai sekumpulan demand RPC dan klien Pesan dialamatkan ke port sistem file terdistribusi di server tempat operasi file akan berlangsung Pesan tersebut berisi operasi disk untuk dilakukan yang dapat dibaca ditulis ganti nama delay atau status sesuai dengan panggilan sistem terkait file biasa pesan balasan berisi data apa yang dihasilkan dari panggilan itu yang dipotong oleh DFS atas nama klien kemudian Android RPC meskipun RPC biasanya dikaitkan dengan komputasi server klien dalam sistem ter dalam sistem tribut mereka juga dapat digunakan sebagai bentuk IPC antar proses berjalan di sistem yang sama sistem operasi Android memiliki serangkaian file mekanisme IPC terdapat dalam dalam kerangka pengikatnya termasuk RPC yang memungkinkan suatu proses untuk meminta layanan dari proses lain Android Android mendefinisikan komponen aplikasi sebagai blok penyusun dasar itu menyediakan utilitas untuk aplikasi Android dan aplikasi dapat menggabungkan beberapa komponen aplikasi layanan yang tidak memiliki antarmuka pengguna melainkan dijalankan latar belakang saat menjalankan operasi jangka panjang atau melakukan pekerjaan untuk proses secara jauh aplikasi klien memanggil metode bind service layanan layanan itu terikat dan tersedia untuk menyediakan klien server komunikasi menggunakan penurusan pesan atau RPC layanan terikat harus memperluas layanan kelas Android dan harus mengimplementasikan metode onbind yang dipanggil saat sistem memanggil bind service dalam kasus pengiriman pesan metode onbind mengembalikan layanan messenger yang digunakan untuk mengirim pesan dari klien ke layanan layanan messenger hanya satu arah jika layanan harus mengirim balasan kembali ke klien klien juga harus menyediakan layanan messenger yaitu terdapat di bidang replay itu dari objek pesan yang dikirim ke layanan layanan kemudian dapat mengirimkan pesan kembali ke klien jadi to provide RPC combine method must return and interface representing the methods in the remote object that client use to interact with the service this interface is written in regular java syntax and use the android interface definition language or AIDL to create stop file stop files which service as decline interface to remote service jadi antar muka untuk layanan jarak jauh muncul sebagai berikut jadi file ini ditulis sebagai remote service AIDL pengembangan android akan menggunakannya untuk menghasilkan antar muka java file java dari file AIDL serta stop yang berfungsi sebagai antar muka RPC untuk layanan ini server harus menerapkan antar muka yang dihasilkan oleh file AIDL dan implementasi antar muka ini akan dipanggil ketika klien memanggil remote method saat klien memanggil bind service method onbind akan dipanggil server dan mengembalikan stop untuk remote server ke klien klien kemudian dapat menjalankan remote jarak jauh klien kemudian dapat menjalankan remote menjalankan metode jarak jauh sebagai berikut secara internal kerangka kerja pengikat android menangani pengaturan parameter men-transfer parameter yang diantur antar proses dan menjalankan implementasi layanan yang diperlukan serta mengirim kembali nilai yang dikembalikan ke proses klien sekian dan terima kasih m tuna menój bum darah terima Terima kasih.